oke kita kembali lagi di Empire Fit Talk ada Meet Coach Dean here dan juga ada Dr. Angie oke the topic today that we are going to discuss is makanan-makanan yang dikiranya sehat tapi ternyata tidak sehat guys penasaran kan apa aja oke nah disini sebelum kita masuk ke topiknya cuma mau nanya nih kira-kira ekspektasinya nanti apa nih Dr. Angie ekspektasinya sebenarnya sih kalau mau takut sih gak ada makanan yang gak sehat ya cuman kadang-kadang cara pengolahannya kemudian frekuensinya jumlahnya itu yang bikin jadi gak sehat gitu loh semua makanan tuh kita bisa makan tapi ya kita tahu caranya untuk ngukurnya gitu oke nah kadang-kadang ada orang oh ini sehat nih makannya aja yang banyak gitu dia pikir tapi ternyata gak sehat juga karena terlalu kebanyakan karena terlalu kebanyakan gitu oke berarti ini ada dari proses pembuatan dan juga jumlah ya jumlah oke kita gubris satu-satu oke makanan dari list pertama yang kita udah listing kira-kira ini sehat apa gak sih gado-gado dan ketoprak coba boleh dijelasin gak ini kan pasti buat orang kan gado-gado sehat kan ya karena punya sayur gitu kan salat gitu ya kayak salat ya salat gado-gado gitu cuman yang harus dipikirin tuh sausnya bumbu kacangnya itu loh oke sebenernya kan kacang itu juga healthy fat kan sebenernya lemak baik cuman kan kalau bumbu kacang itu kan dicampur sama gula jawa dicampur sama minyak lagi mungkin atau goreng kacangnya dulu kan kacang kan digoreng dulu tuh campur minyak lagi diulah campur gula jawa oke jadi otomatis ada ketambahan gula sama lemak gitu jadi lemak jadi dari minyak sama gula jawa gula jawa bentar ini baru si kacangnya baru kacangnya bumbu kacangnya aja guys bumbu kacangnya itu jadi kan makanya padahal itu yang paling enak ya sebenernya bener jadi kalau orang makan kan itu nya tambahin banyak kan waduh nah tapi sebenernya boleh dimakan tapi hati-hati karena kalau kebanyakan otomatis kalau kita makan bumbunya banyak banget gulanya kebanyakan juga kan betul terus abis itu minyak kan nyebut goreng kacangnya juga banyak tuh jadinya kelebihan fat juga gitu jadi tips dan triknya mungkin kalau makan gaduh-gaduh atau ketoprak gaduh-gaduh atau ketoprak kan udah sayur nih udah ada tahu tempe biasanya protein tambahin telur juga boleh protein juga ada kayak kentang biasanya kan buat karbohidratnya itu udah bagus tuh sebenernya nah hati-hati bumbu kacangnya aja paling kalau aku biasanya nggak aku campur dipisah? dipisah berarti kita kayak satu-satu dikit-dikit gitu ya? iya dikit-dikit atau dicocol biasanya dicocol tuh lebih ada rasa cuman nggak banyak jadinya berarti jadinya gaduh-gaduh dan ketoprak rujak rujak, cocol gitu, itu sih yang pertama berarti kalau kita cuma makan ketoprak sama gaduh-gaduh tanpa saus kacang itu aman? aman-aman aja sebenernya itu kayak rebusan semua aja tapi kalau let's say ketoprak dan gaduh-gaduh kalau menurut aku kayaknya lebih parah ketoprak nggak sih? ketoprak karena banyak karbsnya ya? karena mungkin ada tambahan bihunnya iya dan sayurnya kurang kan? betul 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 oke oke nah itu udah jelas kan guys kalau ketoprak sama gaduh-gaduh oke next ada ayam bakar kadang suka digoreng dulu nah bingung nih karena ada ayam bakar ayam goreng tapi kenapa ayam bakar itu kok masuk ke kiranya sehat tapi ternyata nggak sehat? kenapa? ini maksudnya fenomenanya tuh gimana sih? bukannya memang dibakar aja? nah sebenernya kan kalau idealnya emang dibakar aja kan? iya kalau di restoran atau mungkin kita bikin sendiri kan emang kita langsung bakar panggang di oven langsung bakar panggang atau di teflon gitu kan? cuma beberapa restoran ternyata sebelum ayam ini dibakar dia goreng dulu jadi bentukannya udah kayak fried chicken dulu atau belum? ayam goreng tapi tanpa tepung gitu loh ooooh jadi dia goreng dulu mungkin supaya matangnya agak setengah matang gitu supaya nggak terlalu karena beberapa orang bilang kalau ayam dibakar langsung dari mentah-mentah agak alot agak alot dan mungkin kadang suka nggak gampang matang? betul jadi bahaya juga ya? jadi beberapa tuh digoreng dulu habis itu baru dibakar lagi jadi kan kedobel-dobel tuh sebenernya untuk digoreng kan pakai minyak tuh pasti betul terus habis itu dibakar kan pasti diolesin entah mentega lah, entah minyak juga gitu terus baru dipanggang lagi gitu nah itu yang mesti hati-hati jadi ayam bakar yang digoreng dulu tuh ya itu jadi dobel-dobel minyaknya juga gitu bahkan ini beberapa ada klien lah, pasien gitu ya mereka juga bilang gitu aku sekarang kalau nanya beli ayam bakar nanya dulu nih ke orangnya ini dibakar digoreng dulu apa nggak orangnya bilang iya digoreng dulu waduh sama aja dong pak berarti sebenernya kalau kayak gitu apakah nih ada pertanyaan besar nih kita makan ayam goreng karena dia digoreng sekali aja itu lebih mending daripada kita makan ayam bakar yang digoreng duluan? menurut aku sih gitu kalau udah double-double ini kan dibakarnya pun juga pasti ditambahin dulu lagi kan aduh berarti guys jangan lupa makan ayam goreng lebih baik kalau kita tahu ada ayam bakar yang digoreng duluan berarti jadi dobel ya? iya jadi dobel berarti minyak itu kan memang akan ngeresap ya? akan ngeresap berarti waduh kalorinya nambahnya sangat banyak itu guys kalau gitu kita mulai meminimalisir ayam bakar yang digoreng terlebih dahulu ya kalau mau precaution kayak nanya dulu ini gimana pengolahannya gitu atau kalau nggak bikin sendiri berarti itu alasannya kenapa ayam bakar ada yang lezat banget betul ada yang kayak aku ini sangat grill banget juicy banget apa gimana gitu kan oke kalau gitu kita terlalu kena jebakan ini ya bilangnya itu jebakan batman ya iya oke selanjutnya ada salad nah kalau ini sebelum dokter NG menjawab salad ini kayaknya kalau menurut aku ini agak-agak mirip ke toprak dan gado-gado betul dressingnya yang harus dikurangin ya dressingnya oke boleh jelasin gimana kira-kira dressingnya nah orang kan mikir kan sayur dan buah itu makanan yang paling bagus paling mantap paling sehat gitu kan bener sih karena banyak vitamin, banyak mineralnya cuman itu kan mengandung kayak ada karbohidrat terutama kan tapi dia kurang protein dan kurang lemak sebenarnya kan nah kadang-kadang yang mesti kita ubah itu itu loh kita perlu makan karbohidrat juga perlu makan lemak juga serangan buah bagus cuman hati-hati ya itu kalau ketambahan dressing apa ya kalau dressingnya pakai keju parut dicampurin mayonaise banyak banget kan banyak salad buah yang dijual kan emang begitu kan campurinnya mayo sama keju itu yang bikin tambah lemaknya banyak banget tambah fatnya banyak banget tapi ada juga dressingnya yang ternyata gak ada kalorinya jadi ada orang taruh baju gitu oke ya kan di dress gitu gak ada bercandaan aja guys oke tapi ada gak dressing yang gak ada kalorinya kalau mungkin ya agak mirip paling mending deh biar siapa tau kan yang nonton kayak oh ternyata dressing ini untuk salad paling dikit nih sekali-sekali makan pakai dressing biar ada rasa gitu kan karena orang kan kenapa alasannya ditaruh dressing karena biar ada rasa iya biar ada enak-enaknya gitu kan bener kalau menurut aku sih kayak tambahin yogurt sih yogurt plain greek yogurt yang plain greek yang pure ya ya yang pure itu kan juga akan ada bikin lebih gurih-gurih gitu kan betul terus abis itu udah tambahin itu akan lebih ada rasa tapi gak terlalu sebanyak mayo dan tambahin double cheese gitu loh oke gitu oke alright berarti jadinya agak-agak European gitu ya iya kayak taruhnya keju yang ini aja sesyukupnya mungkin ditaruh pepper di saladnya ada yang taruh pepper ada enak juga sih sebenernya oke oke nextnya rujak buah nah ini kira-kira yang parah Pak pasti cocolannya juga nih iya aduh memang Indonesia ini seneng banget cocol-cocol-cocol cocolannya itu kan bikinnya dari gula jawa lagi kan aduh gula jawa gula jawa ya campurin pake asem kadang-kadang biar ada aroma-aromanya terus kadang-kadang dicampurin garam ya garam masih oke lah kalau dikit-dikit kan cuma gula jawanya sih kadang-kadang aku liat tuh orang makan buahnya sama gula jawanya banyakan gulanya banyakan gula jawanya iya berarti itu maksudnya dalam arti si campuran sambalnya itu lebih banyak gula jawanya iya jadi kayak bukan yang harusnya rasio-nya sama atau gimana tuh kadang-kadang tuh mungkin kalau kita kan mungkin cocol dikit gitu ya kalau mereka tuh kadang dituang gitu jadi satu itu isinya kayak kayak buah udah dikasih bumbu iya wow itu agak bahaya sih karena kan gulanya banyak banget tuh dan itu kan pure carbo simplex kan yang gak bagus yang gak terlalu bagus juga buat gula darah kita dan lain-lain gitu oke berarti ya sebenernya mirip-mirip ya mirip extra dressingnya itu yang mungkin kita minim berarti kembali lagi guys solusinya tadi dokter Renju udah bilang dipisah lalu kalian takarin sendiri iya betul sebenernya apapun ya inti dari garo-garo ketoprak salat buah eh rujak salat juga salat buah juga bisa kan suka ada campuran-campuran mayonya gitu kan nah itu kalian sebenernya inti dari makanannya tuh udah sehat ya kan karena buah itu kita butuh juga untuk vitaminnya dan juga sayur-sayuran juga sangat penting untuk fiber kita tapi tambahan-tambahannya itu aja yang harus kita hindari oke nextnya disini ada keripik sayur berarti ini mungkin kayak asinan gitu kali ya kayak pernah gak makan kayak kalau kita pergi ke luar kota ada yang bawain oleh-oleh keripik bayem keripik oh tau iya jadi kayak bayem atau apa itu tuh habis tuh dikasih tepung iya digoreng gitu oh tau 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 itu kan bahaya juga kan sebenernya kan karena ya bayemnya kan cuma sehelai dua helai gitu kan terus dikasih tepung tepung kan juga karbosimple terus habis itu digoreng lagi ya kan jadinya double untuk simple carbs double untuk minyaknya jadinya ya itu malah ketambahan yang gak penting gitu mendingnya kita makan ya udah sayur-sayur aja jangan dipikir keripik sayur keripik sayur karena sayur jadi sehat tapi kan digoreng juga digoreng juga bener mekarnya itu karena digoreng ya kan bener kan pas gak digoreng itu gak mekar guys masih gini dibilang ketang gitu kan saya pakai popcorn tapi kalau popcorn itu gimana nah boleh nih popcorn kira-kira sangat apa enggak karena kan gini orang bilang kan sayur jagung itu apa sayur nah popcorn itu kan dari jagung terus ketak-ketak-ketak nah itu prosesnya bagus gak atau itu penambahan kalori juga gak atau gimana kalau popcorn kalau jagung itu kan sebenernya termasuk karbohidrat kan karbohidrat kompleks tapi kan kompleks ya oke bagus kan tapi dia mengandungnya fiber juga banyak serat di bagian kulitnya itu kan nah kalau popcorn tapi dia gak dipakai apa-apa dan ditaker nih itu oke juga buat snack sebenernya berarti popcorn oh maksudnya popcorn plain jadi yang udah meledak-meledak terus dia gak dicambahin butter keju atau bubu masih oke buat snacking masih oke ya cuman kalo karbohidrat kan temen butter terus temen caramel terus temen caramel ada yang kasih coklat juga ada gitu-gitu kan iya macem-macem tuh macem-macem nah itu yang bahaya marshmallow juga tuh ya marshmallow apa segala itu itu yang bahaya kembali lagi ya dressing ya ini sebenernya ini budaya dressing ya additionalnya itu loh tambahan-tambahannya itu yang makin bahaya iya makin bahaya oke tapi sebenernya itu sehat ya makanya pantesan abis nonton kan abisin satu bucket kok langsung sakit perut pengen ke toilet ternyata itu alasannya ya iya tinggi serat tinggi serat guys oke next nah ini aku agak sedih nih dokter Renji oke sereal dan granola ini tiap pagi aku makan ini ini kenapa masuk sini kenapa masuk sini guys aduh gimana nih sebenernya kalo sereal itu mungkin kayak yang kayak apa sih namanya model cornflakes yang bener-bener gak ada rasanya gak ada tambahannya itu oke lah oh yang itu lebih plain makanya ada orang makan cornflakes ditambah gula nah iya itu kakakku tuh kakakku suka makan kayak gitu kalo cornflakes plain ditambahin susu yang low fat atau susu yang susu yang low fat yang plain itu gak masalah kita tambahin yogurt juga gak masalah oke kayak orang suka bikin musli kan iya yang ada oats itu juga gak masalah cuman yang bahaya itu kalo yang serealnya udah ditambahin macem-macem gula menjadi manis tuh loh rasanya hmm karena kan additional sugar lagi yang ketambahan disitu nah granola itu kan juga sebenernya gabungan kayak oats dibikin dicampur honey kan madu atau apa gitu kan iya bener sebenernya madu juga ya bagus sih cuman kalo terlalu banyak kan juga tambah kadar sugar nya jadi makin banyak gitu jadi kalo aku sih biasanya kalo kasih saran yaudah daripada makan granola kita mendingan kayak oat dicampur sendiri sereal yang plain dicampur sendiri abis itu campurin yogurt sendiri campurin susu sendiri gitu supaya kita tau nih apa yang kita masukin kalo kita udah beli yang udah jadi dan banyak gulanya gitu kan ya mau gak mau jadi ketambahan banyak gula gitu berarti kalo kayak oat sereal granola dirin satu terus tambahin low fat milk itu oke juga gak? masih oke masih oke 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 kalo gitu next nya di list ada yogurt aneka rasa yeay yogurt aneka rasa itu gimana? maksudnya aneka rasa itu maksudnya ini yogurt yang biasanya itu kayak ada blueberry lah iya iya ada jeruk ada rasa aduh macem-macem lah macem-macem peach apa mixed fruit gitu-gitu lah ya nah ini tuh kenapa? bukannya tadi yogurt juga salah satu yang disarankin yogurt bagus kan iya tadi kan bilang kan yogurt plain plain yang tinggi protein bagus kenapa nih yogurt aneka rasa gak bagus karena kalo kita aku tuh suka buka nutrition facts gitu loh jadi kalo mau beli sesuatu kita lihat dulu nutrition factsnya di botol bandingin aja deh yang plain sama yang yang gak plain yang gak plain itu pasti kadar gulanya tuh naiknya banyak banget yang plain tuh beda banget ya beda banget bisa beda karena ada rasa bisa beda 10-15 gram gitu kadar gulanya sedangkan kan 10-15 gram guys iya persajian itu kan lumayan kan sedangkan pasti kita gak mungkin makan yogurt doa sehari yang iya maksudnya makan yang lain juga gitu jadi menurut aku sih kalo mau meminimalisasi apa gula atau sugar ya beli yang plain aja kita tambahin buah sendiri nah tapi ada jebakan gak sih kira-kira kan akhirnya kita pernah bahas juga dokter di luar kamera ini asik yogurt yang plain sama yogurt yang plain asli iya nah itu gimana tuh nah itu kalo disini agak sedihnya memang yogurt yang disebut plain pun kalo kita lihat sugarnya juga tetap lumayan tinggi kan agak sedih kan tolong tisu 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 iya oke berarti oke berarti agak sedih sih berarti yang memang yang plain disini yang dibilang greek star kayak gitu itu ternyata sugarnya masih tinggi sugarnya masih tinggi memang proteinnya ada proteinnya ada cuma kalo kita buat temen-temen yang mungkin pernah dapat dikirimin orang dari luar negeri atau pernah janjian luar negeri atau lihat itu tuh beda banget gitu kadar kadar ininya kadar gulanya gitu mereka tuh bisa bener-bener zero sugar bener-bener low fat dikit banget gitu 2 gram 2 gram 1 gram yang fatnya juga rendah banget sedangkan kalo kita lihat yang di kita greek yogurt plain aja sugarnya masih ada lah berapa gram terus habis itu fatnya juga lumayan tinggi tapi yaudahlah masih mending dibandingkan yang full rasa gitu jadi yaudahlah ya kita kan menggunakan apa yang ada di daerah kita kan ya mendingan yang plain dibandingkan yang flavor gitu oke nextnya lagi thank you lu dokter Tenji yang yogurt sekarang udah sangat jelas kan guys jadi kalian tau nih memilihnya itu bagaimana biasanya sih sekarang kalo mau pilih yogurt yang lebih ke ada orang-orang sekarang udah banyak yang bikin homemade yogurt dan itu udah pure aku cobain sendiri pernah itu rasanya bener-bener enak dan sangat fermentasi dan bener-bener kayak itu natural gitu nah itu biasanya yogurt plain yang bener-bener plain gitu kalo masih ada rasa kok agak-agak manis ya nah itu biasanya masih ada artificial sugar nya dicampur gitu untuk rasa oke next juice buah tanpa ampas nah ini kayak kopi aja ada ampasnya maksudnya gimana nih juice buah tanpa ampas gak mungkin lah berarti kayak ini yang biasa di display-display gitu yang kita minum kita sedot nih tinggal airnya doang cuma rasu-rasanya iya itu kan manis banget rasanya itu iya makanya jadi nah ini balik lagi ya kan orang ini suka berpikir bahwa buah dasar itu paling sehat iya betul kalo buah itu kan mungkin kita sering denger kenapa sih orang sering rekomendasi makan buah potong aja gitu buah asli oh maksudnya tanpa di blend tanpa di blend kalo buahnya di blend buah yang kita potong bener terus kita blend itu gimana? kalo di blend masih ada ampasnya it's okay cuman kalo pake juicer kalo juicer kan bener-bener ampasnya dibuang gitu kan tinggal airnya berarti kan cuman isinya ya ada sih vitamin ada mineral ada pasti tapi ya full sugar seratnya gak dapet ampasnya gak dapet oh berarti kalo dijadikan jus itu lah hilang iya si fiber fibernya bener-bener udah terpotong-potong halus banget sampe sulit gitu maksudnya sampe kecil banget gitu sedangkan kita kan butuh buah itu kan fibernya juga kan betul yang kalo orang lagi liat bikinnya lebih kenyang bikin full lebih lama itu kan fiber nah sedangkan kalo fiber udah dipotong-potong halus kan ya udah udah dicernaknya udah hampir tuntas berarti buah yang udah jadi liquid lebih gak bagus ya sebenernya lebih bagus buah yang solid yang solid sebetulnya yang kita kalo makan tuh masih kita kunyah masih enak betul dan itu juga ada mekanisme dimana kalo kita kunyah itu kan beda sama mengeluarkan energi juga kan sebenernya itu jadi memang urutannya buat potong dulu lalu kalo memang butuh banget di blender ya di blender tapi dengan ampasnya diminum yang terakhir yang paling kurang bagus ya buah yang di juice yang tanpa ampas karena kandungan sugernya pasti lebih tinggi dibandingkan ya jadi naikin guludara pun juga lebih cepet gitu oke alright berarti situ sudah tuntas ya mengenai juice buah tanpa ampas sekarang ada susu low fat atau produk low fat kenapa nih? nah ini juga nih orang-orang sekarang demam low fat kan low fat bagus sih gini cuman itu hati-hati gulanya juga sih gulanya juga kadang-kadang yang balik lagi produk Indonesia ya produk kesini ya mereka kan nurunin kadang-kadang nurunin lemak tapi gulanya naikin nurunin lemak gula dinaikin untuk kompensasi iya supaya rasa oh rasa biar orang gak ih gak mau nih gak enak gitu gak mau gak enak gitu jadi kayak susu aja nih kalo low fat nih aku tetap pilih yang plain yang rasanya polos yang rasanya putih gitu aja gitu dibandingin yang coklat atau yang strawberry gitu karena kalo kita compare lagi pasti akan lebih tinggi kandungan gulanya dibandingin yang plain bener-bener plain gitu berarti kalo misalnya kayak gitu esensi orang jual low fat itu sama aja dong karena kan karbohidrat gulanya makin nambah iya kalo karbohidrat terlalu banyak di badan juga jadi fat iya betul berarti bukan low fat sebenernya low fat dalam kadar fatnya aja kadar fatnya turun tapi ya kadar gulanya naik jadi ya sebenernya ya kurang-kurang efektif juga sih buat kalo orang-orang yang lagi program punya tekanan kolesterol tinggi dan lain-lain gitu jadi memang yaudah kalo mau low fat yaudah yang plain karena beda banget tuh kadar gulanya lumayan lah gitu jadi bingung akunya kas iya oke oke tapi udah jelas banget sih maksudnya jadi tau ternyata memang apa yang produk-produk low fat itu ternyata gulanya kebanyakan tidak semua ya cuma ditingkatkan karena untuk menambah rasa rasa manis biar orang juga oh tetep enak tetep enak oh gak apa-apa aku low fat tapi tetep enak kok nih tapi biasanya gulanya tuh sama gak sama yang gak low fat hmmm agak mirip sih kurang lebih sama sih kurang lebih sama juga ya oke berarti setidaknya itu lebih mending lebih mending lah daripada kita beli makanya tadi aku kayaknya jadi pembandingnya tuh kalo gulanya ternyata lebih ternyata fatnya lebih sedikit tapi kadar gulanya sama oke oke next susu non-dairy berarti ini maksudnya bebas lactose ya yang semacam dari soya dari oat oh non-dairy, oat, almond iya almond oh iya oke nah sebenernya kalo non-dairy itu kan kita udah tau nih bahwa non-dairy itu yang non-produk susu itu eh sorry non-produk hewani itu kan emang akan lebih rendah proteinnya dibandingkan yang produk hewani kan yang nabati itu akan lebih rendah cuman memang hati-hati karboda itu lebih tinggi kadang-kadang karbonya gulanya lebih tinggi iya karbonya iya karbonya dibandingin yang ee dairy gitu nah makanya kalo memang gak bisa minum susu lactose karena kan ada free lactose iya atau memang yang vegan yang gak mau yang gak makan dairy produk ya udah minum paling menurut aku yang diantara semuanya yang paling mirip dengan ee ini soya sih soya ya soya tuh yang paling lumayan tinggi proteinnya dibandingin yang lain yang lain gitu dan kalo misalnya kalian pengen oat atau pengen yang lain pun juga cari yang unsweetened yang gak pake tambahan gula lagi gitu jadi supaya gak nambah berarti yang kayak almond milk unsweetened iya itu pernah coba sih itu bener-bener kayak almonto rasanya beneran almonto oke dan kita mau kasih yang selanjutnya dokter Njina disini ada daging olahan nah berarti ini proses meat ya iya proses meat nah ini kayak gimana kayak sosis gitu contohnya iya kayak sosis gitu kalau orang mikir kan oh mesti makan daging nih mesti makan protein yang banyak nih tapi jangan pilih yang proses meat gitu loh kayak sosis, bakso terus ada juga kayak ham, pepperoni yang gitu-gitu tuh itu kan karena dia udah diproses udah ditambahin bahan pengawet habis itu juga udah ada lebih banyak lemaknya juga sih sebenernya dibandingkan fat nah dibandingkan proteinnya biasanya jadi memang resikonya untuk meningkatkan fat juga semakin meningkat gitu jadi utama kan memang whole meat aja yang utuh, yang alami oke berarti harus whole meat dan kalau misalnya kita makan yang proses itu harus dikurangi dikarenakan jumlah fatnya jauh lebih banyak daripada proteinnya dan banyak additional-additionalnya kan pengawet dan lain-lain itu loh yang takutnya bahaya i see, oke oke kalau gitu yang terakhir kita mau ke bagian buah kering atau kalau orang bilang dried fruit biasanya orang kalau dari Thailand tuh pulang suka bawain dried mangoes iya nah kira-kira kadar dried fruit sama yang nggak dried fruit yang which is the wet fruit itu beda apa nggak sih nah kalau dari aku sih aku udah tahu kalau nggak salah ada proses pengeringan itu tambahin kalori iya bener kan bener proses pengeringan itu tambahin kalori udah gitu kan biasanya ditaburin sugar lagi kan betul ditambahin nah itu yang bikin bahaya tuh itunya kan anda ditambahin gula lagi sedangkan kan buat diri kan emang udah isinya kan mostly karbohidrat kan betul meskipun karbohidratnya sehat ya sehat fructose gitu kan dibandingin karbohidrat yang tambahan nih tapi ketika ketika dia dikeringin dia ditambahin gula lagi jadi dobel-dobel gitu kandungan gulanya dan misalkan dia emang ngecil tuh ukurannya jadi orang akan lebih sering makan lebih banyak dibandingin kita makan buah yang utuh karena jumlahnya lebih kecil iya tapi lebih padat lebih padat kalori jadinya oke guys kalau gitu itu udah semua makanan yang menurut kita sehat tapi ternyata tidak sehat loh nah tapi ada banyak juga alter alter hal atau hal hal yang kalau misalnya kita lakuin terhadap makanan tersebut sebenarnya itu tetap oke kok untuk kita konsumsi sebenarnya itu tidak membahayakan juga cuma kita harus tahu seberapa banyak kita makan memporsikan diri dan juga kira-kira apa sih yang harus kita hindari dan juga kita kurangi kalau kita makan makanan tersebut gitu semoga membantu dan kira-kira dari Dr. Angie ada kata-kata terakhir untuk para viewers kita sebenarnya makanan dimakan boleh aja cuma yang penting total frekuensinya jumlahnya berapa banyaknya dan gimana cara membuat makanan itu yang Coach Din bilang supaya lebih healthy lah lebih healthier option dibandingin yang sebelumnya oke alright guys kalau gitu that's the end of our talk jangan lupa comment like dan subscribe dan juga kalau ada topik yang kalian mau bahas tentang nutrisi atau makanan-makanan juga boleh langsung di komen below bye bye see you bye bye thank you